Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel matematika teladan Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan Soal geometri Untuk persiapan OSN bidang matematika Oke, kita langsung saja Nah, disini kita diberikan Segi delapan Ya, beraturan Segi delapan beraturan Kemudian di dalamnya Terdapat segi tiga sama sisi Nah, pertanyaannya adalah Berapa nilai X? Oke, langkah pertama Tentunya kita coba Buatkan ini titik-titik dari segi delapan Dan segi tiga Nah, seperti ini Kita misalkan ini A B, C, D E, F, G, H Nah, karena ini sudah ada A dan G, nah ini kita misalkan Adalah I Nah, diinformasikan ini adalah Segi tiga sama sisi Maka pasti Sudut-sudutnya sama Ya, sama dengan 60 derajat Oke, kita langsung bahas Kita perhatikan Segi tiga A, G, I Ya, sama sisi Maka pastinya Sudut G, A, I Ini 60 derajat Kemudian kita harus tahu Bahwa setiap sudut Dari segi delapan ini Pastinya juga sama Ya, besar sudutnya adalah 180 derajat Dikurang satu putaran 360 derajat Dibagi segi N Ya, karena ini segi delapan Maka dibagi dengan delapan Maka besarnya adalah 180 derajat Dikurang 45 derajat Sama dengan 135 derajat Jadi ini setiap sudut Dari segi delapan Besarnya adalah 135 derajat Oke, kita lanjutkan Ya, jadi Salah satunya adalah Sudut G, H, A Nah, ini 135 derajat Perhatikan segi tiga sama kaki Ya, dari G, H, A Ya, kenapa sama kaki? Karena pastinya Sisi G, H, A Dengan sisi H, A Sama Ya, kan segi delapan Beraturan Jadi Ini segi tiga G, H, A Adalah sama kaki Karena sama kaki Maka pastinya sudut H, G, A Dengan H, A, G Itu besarnya sama Ya, kita misalkan Besarnya adalah Y derajat Ya, ini Y derajat Ini juga Y derajat Nah, karena kita tahu Ini 135 derajat Dan setiap sudut ini Kalau dijumlahkan 180, maka bisa kita tuliskan Sudut Y Tambah sudut Y Sambah 130 derajat Sama dengan 180 derajat Nah, dari sini kita akan dapat Besar sudut H, G, A Dan H, A, G Nah, kalau kita jumlahkan Jadi 2Y Derajat Sama dengan Sos 80 Dikurang 135 Maka Y-nya Sebesar 22,5 derajat Nah, ini Kemudian Untuk mendapatkan Yang ditanya Ya, ini X Ya, kita lihat Besar sudut H, A, B Nah, besar sudut Dari segi 8 ini Yang tadi kita sudah cari Sebesar 135 derajat Ya, sudut A 135 derajat Nah, sudut A ini Dibagi 3 Ada H, G, A Ada G, A, I Ada I, A, B Jadi, kalau kita jumlahkan Ini pastinya 135 derajat Jadi, 22,5 derajat Ditambah 60 derajat Ditambah X derajat Sama dengan 135 derajat Nah, dari sini Kita akan dapatkan Nilai X-nya Sebesar 52,5 derajat Diperoleh dari 135 Dikurang 22,5 Dikurang 60 Ya, maka dapatlah Ini X-nya Sebesar 52,5 Nah, ini ada Di opsi C Ya Oke, demikianlah Pembahasan Soal geometri Kali ini Nantikan video Pembahasan berikutnya Tetap di channel yang sama Channel Matematika Teladan Jangan lupa untuk Klik like And subscribe Ucapkan banyak-banyak Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh